Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Fala tatlub bako alhal Faqad yakunu baka'uhu dororan laka Jangan minta keabadian akan anugerah itu Jangan minta pengen sugi salawase Aja pengen dari presiden salawase Faqad yakunu baka'uhu dororan laka Bisa terjadi kelanggenganmu sebagai presiden Adalah juga berbahaya untuk dirimu sendiri Jadi benar-benar ya harus ada variasi juga sih Akhirnya kita tidak minta apa saja Supaya selamanya pengen yang abadi Fa'ina dawamal amtar Karena hujan Jukalo terus menerus turunnya Ya ku yaudu nafuhad dororan Yang tadinya manfaat berbalik menjadi Bencana Itu variable-variable Seperti itu tuh perlu Ada musim panas Ada musim salju Ada musim semi Ada musim dingin Muterlagi ada siang Ada malam Pernah sugi Pernah melarat Pernah sakit Pernah waras Dan itu adalah pengalaman-pengalaman penting Jangan pengen Allah Pengen sehat selamanya Ngapain Bisa terjadi Ketika engkau itu tidak pernah sakit Fir'on juga salah satu sebab dia mengkelis sebagai Tuhan Tentu ya karena salah satu dia tidak pernah sakit Ya jadi artinya bahwa Bahwa kita Silih berganti Roda berputar Ada sakit Ada sehat Ada sulit Ada mudah Ada sulit Ada mudah Dan memang itu adalah Mekanika Dinamika kehidupan itu Selalu demikian Apapun kondisinya Tetap kita menghadapi Persoalan Artinya Apapun yang kau raih Apapun Keberhasilan Ada faktur Ada kwetansi Yang harus kamu bayar Karena engkau sekarang menjadi orang kaya Maka jatah tidurmu Dikurangi dua jam Bahkan kadang-kadang ya Sampai gak tidur-tidur Itu aturan di dunia seperti itu Jadi artinya bahwa Jangan minta Abadi dalam hidup ini Jangan minta Diabadikan Jangan minta Berlangsung Terlalu lama Sehingga menjadi Akhirnya berbahaya juga Sakit juga perlu Perlu sakit juga Ditambah lagi juga Memang Saya kodrati Memang Keberadaanmu juga Tidak untuk selamanya Hanya untuk Semangat Walakum fil ardi Mustaqar Wama ta'un Ilah Itu untuk Sementara Dunia ini Tempat tinggal kamu Dan Tempat kamu bersenang-senang Untuk Sementara Sementara Dan kamu tidak Tidak akan lama Jadi kan kita Sementara Ngapain minta Abadi Dan tidak mungkin Tidak ada yang abadi Semuanya juga Akan sirna Makanya Waila zalika Asyara biqaulihi La tatlubanna Jangan Anda Sekali-kali Meminta Baqa'al warijat Kelanggengan Keabadian Anugerah Itu Jangan Sekali-kali Minta Anugerah Itu Bersifat Abadi Jangan Minta Keabadian Anugerah Anugerah Itu Badaan Basatat Anwaraha Wa Audaat Asraraha Setelah Anugerah Itu Mengembangkan Sinarnya Setelah Menitipkan Rahasia-rahasianya Falaka Fillahi Ghaniyun Angkulli Syait Falaka Maka Maka Iku Tetap Kadwe Panjadangan Fillahi Indalam Kusya Allah Ghaniyun Iku Maha Utawi Sugih Semugih Angkulli Syain Saking Sewis Segalanya Segala Sewiji Wiji Karena Apa Karena Dengan Allah Saja Engkau Menjadi Berkecukupan Dari Segala Apapun Hanya Dengan Allah Saja Engkau Memiliki Segala Galanya Tidak Memerlukan Apapun Tetapi Sesuatu Apapun Yang Kamu Miliki Tetap Engkau Tidak Pernah Merasa Berkecukupan Apapun Yang Kita Miliki Tidak Pernah Cukup Jangan Sekali La Tatlubana Jangan Sekali Kale Poma Tulung Lama Maksud La Tatlubana Poma Tulung Aja Sampai Menjaluk Ya Menjaluk Mengabadikan Apapun Karena Tidak Akan Pernah Cukup Selain Allah Tidak Akan Pernah Cukup Anda Baru Cukup Ketika Anda Sudah Merasa Cukup Dengan Allah Saja Jadi Artinya Kita Jangan Terikat Dengan Anugerahnya Kita Jangan Terikat Dengan Kemapanan Hidup Dengan Kekayaan Dan Hidup Gandulan Abay Ning Gusti Allah Aja Gandulan Ning Sapa Bay Anda Kaya Anda Pede Percaya Diri Yakin Bisa Karena Percaya Kepada Materi Ya Orang Yang Ngomong Saja Kenteng Padahal Itu Tidak Ada Jaminan Bahwa Sebanyak Apapun Materi Yang Kita Miliki Belum Tentu Bisa Mencapai Segala Kebutuhan Kita Dan Segala Keinginan Kita Tanpa Materi Kita Cukup Dengan Allah Saja Kita Sudah Tenang Kapan Orang Bisa Merasa Tenang Hidupnya Ketika Berapa Triliun Harta Anda Anda Baru Bisa Hidup Tenang Tidak Akan Bisa Tenang Ketika Anda Baru Merasa Memiliki Materi Baru Ketika Anda Memiliki Tuhan Dan Percaya Kepada Tuhan Baru Anda Mendapatkan Ketenangan Hidup Ini